yo apa kabar teman-teman aku sekalian hahaha ayo 2x channel hahaha 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 yo guys hari ini kita bakal main ke gelap-gelapan karena disini adalah sebuah permainan yang sangat-sangat mengasihkan ini dia ada lantai yang sangat-sangat bolong ya itu ada orang yang buang aqua gelas sembarangan iya disini konon katanya pernah terjadi yang namanya tukang nasi goreng dibantai gara-gara yang makan kagak mau bayar dibantai dengan nasi gorengnya kesian ya dengan nasi goreng ya kesian bos terus kita naik dulu guys sama abang yang ngebantai dulu guys mantap bos masih hidup aja itu kita naik dulu ke oke guys kita udah mau nyampe guys dia udah capek banget nih udah capek banget baru yang naik satu lantai bos tuh udah ada yang buka tuh ada yang selantip sana artinya apa sih ini udah nyampe bos kita pake kayak orang pinter gitu gua gua keliatan wah itu dia tuh itu kita langsung keliatan bos gua bilang kan kita langsung keliatan ke tepian pantai bos ya bagi kalian yang bisa melihat pantai di sebelah sana ujung sana timur laut tenggara tenggara barat daya selatan selatan ini selatan pokoknya ikutin aja ikutin aja kata baba ya selatan utara 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 mana utara ke belakang guys utara belakang utara belakang ya kalo di ujung kemana ya wah gila rame banget di belakang guys rame yang pada packing barang packing barang bos utara pusat pusat mana pusat yang di kita bos pusat di kita kan bener gak bener kan iya ini pusat bos liat lu guys santui sekui ya bang santui sekui bang lagi santui guys ya bang lagi santui guys pakai baju merah lagi kita samaan bang samaan kita sama-sama kayak black dulu katanya hehehe ya burung dilepas bang burung dilepas bang aduh gila bang waduh hati-hati hilang bang hati-hati hilang guys jadi ngomong-ngomong nih guys kita dari tadi nih disini dengan sejuta kenyamanan dengan sejuta kedahsyatan dengan sejuta kejatuhan yang telah dijalami oleh Cynthia Cynthia Alexander Graham gila gila panjang banget namanya anda ya anda ini berarti sama dengan keturunan Alexander Graham bukan ha gak kenal anda sama dia kenapa anda gak kenal sama ibu itu kenapa anda gak kenal anda ngaku itu ibunya dia guys dia ngamang aku bos bayangin gak ini ngomong-ngomong nih kacamata gak bolong ya guys ya parah lu ada yang bilang bang kacamatanya bolong bodoh kacamata anda yang bolong itu tapi udara disini bolong sih bener jadi apa pohon di tengah mana tuh oh itu oh itu namanya pohon abadi anda bisa bayangin ya pohon abadi guys pohon abadi yang dimana pohon ini tidak akan punya masa untuk dilepas diancurin gak gak bisa sampai seumur hidupnya dia sampai makanya dia mati disitu apa faedahnya ya bisa dilihat sama lu dari sini iya kan dari sini guys set dia bisa lihat kesana atau dia hidup di tengah-tengah jalan ya daripada hidup di pinggir jalan ya kan bahaya bos hidup di pinggir jalanmu kesian ya kan kena angin kena angin kedinginan gitu ya tapi mendingan dia disitu tengah-tengah lahan kosong di pinggirnya ada gedung-gedung berarti kan gedung-gedung yang di pinggiran jalan sebenernya bukan dia adanya di tengah-tengah jalan kan para orang gak ada yang bisa jalan bos nah apakah Cynthia ada pertanyaan lain? enggak mengenai hidup anda sendiri dulu dah? ada gak? enggak udah ada? pusing gak anda sama hidup anda? pusing gak sama hidup anda sendiri? pusing oh yaudah kalau anda pusing berarti anda harus datang ke barang kece mantap bos barang kece mau gak lu harus itu? ha? gak mau lu? lu takut ameng ke barang kece barang kece itu barang kece super gitu hehehe coba kita mampir dulu kita mampir dulu segi lalu hapus hapus yoi yoi guys jadi kita udah ngobrol sama barang kece se indonesia bro nah jadi katanya seperti itu guys anda ngerti kan yang tadi saya bilang guys ya yang dimana mereka dapet banyak sekali wasiat-wasiat gua jangan hidup dan juga masalah hidup jangan lupa karena manusia itu banyak banget masalahnya bos ya jadi anda harus bayangkan bagaimana masalah itu mendewasakan otak dia sampai menjadi barang-barangnya menjadi kece juga mantap bos pokoknya gitulah oke terus ada lagi gak sih yang anda ingin tanya kepada orang-orang disini? ngapain? ha? enggak ya hidup anda ini memang bener-bener kesian sekali ya ha? ibu lagi pawang pawang kucing betul lu tau gak itu kucing disitu kan pada mati gara-gara apa ga berhasil di pawang coba di pawang semua pasti gak ada yang mati tuh dijamin ya gede banget lahan gede banget kalau jadi rumah dijadiin rumah bisa jadi berapa menurut lu? berapa M ya? udah mikir MMA nya ember bos lu MMA aja lu ya terus gede banget ini kalau dijadiin tipe 36 ini bisa jadi 70-an rumah dengan frekuensi rata-rata per rumah itu ukurannya tipe 36 ya lantainya 4 soalnya buat toko 1 di lantai 2 terus di lantai 3 nya buat lapangan bermain futsal lantai 4 nya buat main tenis tenis meja bos jadi jangan cuma rumahnya doang guys tapi di dalam rumahnya itu harus ada tempat olahraga bos ya anda mesti bayangkan itu ya anda mesti membayangkan bagaimana anda kalau punya rumah di daerah sini ya tapi sayangnya ini tidak boleh dijadikan perumahan ini bolanya dijadiin apa tau ga sini? pohon kosong bukan pohon kosong pohon kosong oh lahan kosong gak boleh ini ini bukan lahan kosong juga bos ini tempat orang buang-buang sampah bos diamparin botol ini udah kayak habis pada tawuran aja pak ini disini pernah ada tawuran bos tawuran orangnya pada mati dikubur disini dulu lah emang iya lo? iya iya lah iya bener kalau anda gak percaya anda tanya sendiri sama orang yang pernah tawuran ya salah satunya adalah ini ini saksinya bos gimana bos bener ga? iya bener iya 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 bener iya bener anda gak tau apa disini pernah terjadi tawuran yang sangat-sangat memecah belahkan darah pertumpahan darah kepertumpahan ya itu dia guys ya katanya banyak darah pertumpahan disitu guys cari buat anda semua tau bahwa banyak darah pertumpahan terjadi disitu karena apa? karena Cynthia gue lah siapa bawa masalah dalam hidup keluarganya hahaha gue lagi, gue lagi katanya gak 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 benci gak benci gak? gak gak benci guys kira-kira lo benci gak sama mantan pacar lo yang teplorin hahaha benci gak lo? apaan sih kok jadikan itu? hahaha benci gak lo? gak tau lah jawab sejujur-jujurnya lu bohong ketahuan disini jangan bohong iya 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 benci guys parah ya orang ini penebar kebencian bos gue gak mau penebar kebencian bos kita harus memahapkan lu inget sih lu harus maafin orang iyaa nah gue kan mengajarinnya yang bener kita sebagai sepukuk iya ini berat ini sih apa? disini disini suruh ngomong apa tadi iya ini berat lagian dari tadi bobo tentengan mulu sini sini gue pegangin dah tentengan mulu di pagawa guys gila ampe waduh sini pecah sini pecah pecah lo coba lo liat dulu sini pecah bos pecah ya? iya lo emang iya lo bener ini apa yang gue tegang? enggak nasi uduk bukan? kayaknya pecah nasi uduk iya pecah waduh ini ini pecah nih pecah lu bener-bener paling lo diomelin nanti diomelin iya 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 i